Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa seekor ular berbisa jenis kobra hitam dengan panjang 1 meter. Ditemukan sedang bersembunyi di bawah rak bunga depan rumah warga di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ular berbahaya tersebut baru dapat dievakuasi setelah pemilik rumah meminta bantuan kepada relawan. Diduga ular masuk ke pemukiman karena mencari tempat yang lembab untuk bertelur. Tim relawan emergensi respon berupaya mengevakuasi seekor ular kobra hitam dengan panjang 1 meter yang berada di bawah rak bunga depan rumah warga Jalan Harumanis, Kelurahan Panarung, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Minggu 26 Februari dini hari. Dengan menggunakan tongkat menjepit dan penuh kehati-hatian, beberapa menit kemudian relawan berhasil mengevakuasi ular berbisa tersebut secara perlahan menuju ke tempat terbuka di luar pagar rumah. Karena termasuk hewan mematikan jika terkena patukannya, ular langsung dimasukkan ke dalam karung dengan terlebih dahulu menutup kepalanya menggunakan kain mengantisipasi serangan ular. Keberadaan ular pertama kali ditemukan oleh penghuni rumah yang akan meletakkan sepatu, tiba-tiba mendengar suara desisan ular. Setelah didekati, ternyata bunyi tersebut berasal dari mulut kobra dan langsung meminta bantuan kepada relawan untuk mengevakuasinya. Menurut relawan, diduga ular kobra hitam masuk ke pemukiman warga hendak mencari tempat yang lembab untuk bertelur, karena dari perut ular terdapat penjolan seperti telur. Berdasarkan keterangan dari pemilik rumah, tadi katanya saat mau meletakkan sepatu, dia mendengar ada suara desisan. Nah, lalu dia penasaran, dia cari tahu, ternyata ada seekor ular di bawah rak bunga. Selanjutnya, ular berbahaya dan mematikan tersebut di bawah relawan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah, untuk diserahkan sebelum dilepaskan kembali ke habitatnya di hutan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, INews melaporkan.